Intro Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Cisen Dari pusat perawangan ini Terima kasih juga Bagaimana Om Jeki Misalnya juga Tadi ada Mas Hakim Ada Mbak Sintan Sebab ketemu dari Deni Pemisi itu Kemudian ada teman-teman Dari Boso Terus ada di Jogja Dari Dapur Sama terdatang Terima kasih Semuanya Dari Katir Nama saya Arief Bin Lago Saya berkiri Teman-teman di Boso Itu Pancis saya Biasanya ini Atau Biasa Nama-nama Banyang Lias Amba Satu Bagaimana ekspoji Yangnya waktu Semuanya di rumah Yang Mbak Adi Tadi disenggap Bila Mbak Issa Bercerita Saya bercerita Nama sampai buat Film Jalan pulang Itu pertama Saya Berpikir bahwa Saya belum Belum Jauh Menurut Ke Indonesia Tapi Untuk Poses Saya Berpikir bahwa Orang-orang Di luar Poso Masa Tahu Di Poso Bahwa Poso Ini Tidak Seperti Terlalu Ekster Dan Sebenarnya Diperintah Di media Dan Disimpunan Poso Sanderonis Poso Sanderonis Atau Mungkin Terorosi Lahan Bisa Inverser Itu berangkat dari situ akhirnya membuat langkah-langkah film ini Film ini juga bercerita tentang mangkannya diteroris yang kemudian dewas dan berbagai macam halangan dan tangan dia dapat berhadapan dengan tenangganya yang masih belum terima dia, bekerja khususnya dan kemudian dengan kelompok sebelumnya komunitas sebelumnya dia merasa dia dikucinkan setelah dia kembali dan berkabung dengan komunitas yang baru dalam film ini juga saya ingin menyampaikan bahwa proposal itu sebenarnya asik dan proposal seperti pengisian bimata edi 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 nah itu memang pernah terjadi dalam petirian bosu yang mayoritas Kristen itu mayoritas, insal itu di bosu kota itu sempat dulu pernah ada perang seperti yang diambul tadi jualan sama OBIT itu tadi sekarang sudah tidak lagi, sekarang sudah aman kalau ada pernah juga dengan perintah kalau masyarakat sisanya Bro Sampo, Bro Sampo, Bro Sampo, Bro Sampo itu juga beberapa orang yang dikucinkan 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 jadi hadirin ini ada beberapa ubah nanti dikarat dikucinkan dikucinkan diukinkan itu dua puluh orang ini manusia teroris dari pos tourist yang ber understanding makanya, masih ada ketika hadis jadi kita sedang berlaku menegak lebih berlaku tapi kita hati San Diego yang masih ada dikucinkan masih lebih banyak doasi banyak yang dikerjaan-kejaran sekarang Jadi, makanya di film ini saya ingin menyampaikan pesakit ke luar ya, ke luar dari bursu atau dengan bursu di layar ke dunia. Dan sekarang saya aktif di komunitas namanya, komunitas rumah kardu. Kardu itu kalau orang bursu atau orang bursu atau bursu itu atap dari tahu sadu, rumpir itu namanya kardu. Kalau bisa juga artinya kardu itu adalah kardis satu, jadi nama kardis satu. Di dalam komunitas itu bukan saja muslim, tapi berbagai kardaman saya berbanyak di komunitas sama kardu. Dan tadi juga di jelaskan bahwa mantan nam inter atau jihadis teroris ya. Sebenarnya agak sedikit, apa ya, bahasa teroris. Tapi, jadi saya mungkin bisa kesempatan di kesempatan ini bahwa cukup hal mungkin bahasa teroris ini pada saat ingin ada masalah. Pasal teroris, pasal kejarah setelah keluar, mantan teroris mungkin ini mana. Kenapa ya, bagus-bagus. Jadi itu juga mungkin jadi semacam ya menghilangkan istigma salah satu. Dan itu salah satu yang mendorong kita dan teman-teman itu bahwa kita bisa berupa mulai dari ini. Itu sikap masyarakat, sikap orang lain yang terhadap kita, itu sangat perlu. Bahkan dari semenjadi kita dalam penjara mungkin ada yang bisa, dari pemerintah daerah sendiri pun harus indeks, akan membesuk. Kemudian setelah bebas di kawal kursus, sampai kemudian bisa total berubah. Dan saya merasakan itu, meskipun selama saya di dalam penjara, enam tahun, empat bulan saya jalani di dalam, itu hampir pasti tidak pernah ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah, pemerintah saya, atau siapa yang disempat saya ini datang di dalam penjara tidak pernah. Jadi, ada pun beberapa pemerintah mungkin dari PNPT ada, saya bergabung di dalam membuat beberapa, namanya pelatihan di dalam. Dan kemudian saya bebas. Faktor yang sangat mendukung sekali, yaitu membuat saya bisa kembali lagi, seperti saudara-saudara sekalian, bahwa di situ ada ibu saya, di dalam penjara, ibu saya, bahwa saya semuanya tetap mensukur saya, melewati dari dalam penjara, sampai saya bebas. Sampai saya bebas pun, tidak seperti apa yang ada di Jawa, dibayangannya saudara-saudara bahwa di sini kan kami berjenara-saudara kemudian, ya berjenara-saudara kemudian, ibu saya, saya bebas dari penjara, saya sampai di PNPT, sejiliran bagaimana, sejiliran bagaimana, sejiliran bagaimana, dari situ saya merasa, saya berarti masih diperhatikan sama kuat, sama teman-teman, sama banyak orang, acara keselamatan ditoakan, juga selamat, juga tidak berbala, seperti itu. itu, itu yang berlupa, itu yang saya bisa sampaikan. Dan cukup, saya pikir apa yang bisa saya memahami. Terima kasih. Terima kasih.